Halo Amici, balik lagi di channel Youtube aku Jiglicious Hari ini kita akan seru-seruan ngobrolin skincare lagi Karena hari ini aku mau ngasih lihat sama kalian hasil penggunaan Hampir 3 minggu aku pakai produk serum bakuciol dari Something Tapi sebelum ke videonya aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglicious, Snya ada 2 Sekarang kita langsung ke videonya Produk yang mau aku bahas hari ini adalah serum terbaru dari Something Ini tuh serum bakuciol skin pair oil serum Sebenarnya untuk produk bakuciol ini aku udah beberapa kali mendengar Bahwa ada nih produk namanya bakuciol yang katanya bagus Tapi aku belum pernah nyobain Kebetulan brand Something baru aja launching Dan biasanya kalau brand-brand dari Something ini cocok di kulit wajah aku Aku udah sering banget bilang sama kalian kalau yang namanya skincare itu cocok-cocokan So far produk Something di kulit wajah aku itu hampir cocok semuanya Sampai eye creamnya pun cocok dan bagus di kulit wajah aku Untuk serum Something yang bakuciol ini ukurannya emang kecil Beratnya tuh cuma 20 mili aku cek harganya itu kalau gak salah sekitar 89 atau 90 ribuan Nanti aku taruh link pembeliannya di description box juga Biar kalau misalnya abis lihat video ini kalian tertarik kalian tinggal klik-klik buat belanja Sebenarnya si bakuciol ini kenapa sih aku tertarik untuk nge-review Karena katanya bakuciol oil repair skin serum ini Nah ini tuh adalah alternatif yang mengandung bahan natural Buat kalian yang ingin mendapatkan efek dan hasil yang mirip sama retinol Dan perlu aku tambahin kalau untuk produk ini tuh dia bisa dipakai untuk ibu hamil Dan bisa dipakai untuk remaja Kalau retinol kan aku selalu menyarankan buat kalian yang umurnya kayak 25an gitu Kalau untuk produk ini tuh bisa dipakai untuk remaja dan ibu hamil Untuk produk ini dia udah dermatologi testin Terus bahannya juga non-comedogenic Dan dia juga sensitive skin friendly Manfaat kayak gimana sih yang dimaksud manfaat mirip-mirip retinol yang bisa didapatkan dari produk ini Jadi produk ini tuh bisa meningkatkan skin barrier di kulit kita Memperkuat skin barrier di kulit kita Dan dia juga bisa mencegah tanda-tanda penuaan dini Serta dia tuh bisa memberikan nutrisi sama kulit Biar si kulit itu keelastisitasannya bisa kembali normal lagi Buat kalian yang belum tahu Baku Cio sendiri mengandung 100% bahan aktif alami Dari tanaman babci Yang sebenarnya si tanaman babci ini tuh udah terkenal banget Dan digunakan berabad-abad dari mulai untuk pengobatan Cina Anti-inflamasi dan juga bisa merangsang pertumbuhan kolagen yang ada di dalam kulit Terus si baku Cio ini sendiri bekerja untuk mengganti pergantian sel di dalam kulit Dan membantu banget untuk mencegah tanda-tanda penuaan dini Jadi kalau misalnya kalian selama ini punya kulit yang acne prone Gampang jerawatan dan kayak Kesannya nih kalian diem aja tuh muncul jerawat Kalian cobain deh produk ini Nah dia tuh teksturnya oil kan Kemarin aku sempat nge-share tentang penggunaan produk ini di Instagram Salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyain Kalau teksturnya oil dia lengket atau enggak Menurut aku tekstur oilnya pada saat pertama kali diaplikasiin ke tangan Dia agak-agak thick sih agak-agak lengket Tapi somehow begitu ditap-tapin ke wajah Dia lumayan cepat nyerep dan sama sekali tidak ada sensasi lengket berat yang enggak nyaman Jadi menurut aku masih standar lah dipakainya Dan kalian jangan salah walaupun kalian pakai produk ini malem-malem Pagi-paginya tuh kulit kalian enggak jadi makin berminyak Jadi kayak si oil serumnya itu nyerep semua ke kulit Dan pada saat pagi kulit itu jadi kerasa lebih lembab dan juga kulit itu jadi lebih kenyal Dan yang aku rasain setelah aku pakai produk ini selama 3 minggu Kulit aku tuh udah mulai merasakan manfaatnya Walaupun secara claim dari si somethingnya sendiri Katanya kita akan lebih bisa merasakan manfaat dari serumnya setelah penggunaan selama 12 minggu Kalau 12 minggu tuh berarti sekitar 3 bulan Dan si serum yang 20 ml itu menurut aku kayaknya sih untuk 2 bulan dia masih bisa lah Karena teksturnya itu kan thick banget Jadi pada saat pakai tuh dia bener-bener cuma kayak 2 atau 3 tetes Bisa diaplikasiin ke seluruh wajah Karena teksturnya oil aku takut kalau misalnya dipakai pagi-pagi jadi lengket Atau malah muka aku tuh jadi oily banget Tapi ternyata enggak Aku suka banget pakai si oil serum ini sebelum pakai makeup Karena kulit aku tuh kelembabannya jadi lembab banget Dan setelah penggunaan beberapa kali aku ngerasa makeup aku jadi lebih nyerep Step penggunaan dari produk ini sendiri Biasanya aku mix sama serum lain Yang pertama aku sering mix sama serum niacinamide dari something Atau yang kedua biasanya aku pakai serum ini aja Dan yang ketiga aku pakai setelah moisturizer atau aku pakai sebagai moisturizer gitu Jadi aku pakainya itu 4-4 nya Suka aku selang-seling aja Karena yang aku baca dari si somethingnya sendiri katanya cara pakainya kayak gitu Dan keempat-empatnya bisa bekerja dengan baik di kulit wajah aku Sebenernya kalau skincare itu aku udah sering lem banget bilang sama kalian Pakai sesuai dengan kebutuhan kulit kalian Pakai sesuai dengan cara yang cocok dengan kulit kalian Karena cara yang aku pakai belum tentu cocok di kulit kalian Setiap kulit itu beda dan punya caranya masing-masing Aku akan ngerekomendasiin banget produk ini Karena menurut aku produk ini tuh sesuai klaimnya Dia bisa memberikan manfaat mirip-mirip sama retinol Dan dengan resiko kulit wajah kita akan breakout akan rusak lebih sedikit Karena dia bahannya natural Dan dipakai pagi ataupun malam hari pun dia tetap nyaman dipakai Jadi dia masuk ke dalam salah satu serum lokal favorit aku yang udah pasti aku rekomendasiin buat kalian Nah ini aku akan ngeliatin sama kalian hasil dari penggunaan si serum retinolnya Aku gak tau ini di kamera kalian bisa lihat atau enggak Tapi jujur setelah 3 minggu lebih aku menggunakan produk ini Aku bener-bener bisa merasakan manfaatnya Dan buat aku tuh kulit aku kerasa banget lebih kenyal, lebih empuk, lebih sehat banget lah Terutama setelah aku rajin pakai di malam hari Ini masih akan aku lanjutin pakai karena dia pakainya tuh bisa dicampur dengan serum lain Nanti mungkin kalau udah 12 minggu aku kasih lihat sama kalian hasilnya Biar bisa kelihatan hasilnya lebih maksimal Nah paling segitu dulu videonya Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku Jiglicioussnya ada 2 Kalau misalnya videonya masih kurang jelas Atau kalian ada yang masih bingung Atau pengen kalian tanyain sama aku Kalian tulis di kolom komentar Atau kalian bisa langsung DM aku di instagram Instagramnya Jiglicioussnya ada 2 Oke sampai ketemu di video berikutnya Daaah Sampai jumpa Sampai jumpa